Halo, welcome to Dicanya, saya Iki. Ditanya adalah segmen baru dari kami di mana kita akan tanya-tanya. Nah, ditanya sama dokter, tanya sama engineer, tanya sama architect, siapa aja kita akan bertanya-tanya dan semoga kita bisa share informasi yang positif dan hopefully berguna di kemudian hari. Dan ditanya kali ini saya akan ditemani seorang dokter, dokternya cantik, pintar, dan so sweet, dan yang pasti bukan saya. Saya nggak cantik, saya nggak pintar, apalagi so sweet, ya kan? So, kali ini saya akan ditemani oleh dokter Andini. Halo dokter. Halo Andini, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Makasih. Sampai-sampai sama. Humble farmer, paling humble se-dunia. Cue. Nah, kali ini dokter boleh kan kita tanya-tanya nih sekalian share sama teman-teman sekalian. Boleh kan kita tanya-tanya? Tentunya boleh. Oke. Dokter ini dokter ya? Hmm, bener nggak ya? Ingat dulu. Sayangnya sih ya. Dokter lulus dari Universitas apa? Dari FKUI. Saya S1-nya, S2-nya dari Newcastle University di Inggris. Oh, pinter ya? Wow. Nah, di S1-nya dokter, S2-nya ambil spesialis apa nih? Jadi bukan spesialis, jadi saya dokter umum. Cuma saya ambil S2. S2-nya itu mengenai Immunobiology, Genetic in Common Diseases sama Stem Cell and Regenerative Medicine di Inggris. Jadi, tambah setahun itu belajar, belajar apa? Belajar S2, S2 penelitian. Emres namanya, Master of Research. Ya, pasti bukan saya. Nah, apa namanya jadi spesialis in genetics. Nah, kata surat kabar terdekat, dokter ini juga menyandang penyakit otoimun ya? Iya, betul. Saya penyandang juga penyakit otoimun. Nah, kebetulan waktu di Inggris lebih titik berat ke Immunobiology. Saya ikuti grup namanya UK Primary Sjogren's Syndrome Registry ya. Jadi, memang mengenai salah satu penyakit otoimun Sjogren's Syndrome yang saya juga hidup. Jadi, saya ada empat penyakit otoimun, reumatoid akritis, Sjogren's Syndrome, Faskulitis, sama autoimun poliglandular syndrome type 1. Namanya keren-keren. Dan panjang ya. Dan panjang ya. Don't worry guys, nanti kita akan tulis lebih lengkapnya di bawah ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang awam, dokter bisa sedikit menjelaskan apa sih otoimun itu sendiri? Ya, jadi penyakit otoimun itu penyakit dimana sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang kita sendiri. Jadi, menyerang penyandangnya sendiri. Kan seharusnya sistem kekebalan tubuh itu menyerang keteri, hukuman lainnya yang bisa melahayakan tubuh. Nah, ini malah nyatang jaringan organ tubuh penyandangnya sendiri. Karena kekebalan tubuhnya itu silap atau error. Nah, penyakit otoimun ini ada banyak jenisnya. Ada lebih dari 100 jenis. Jadi, tiap penyandang itu harus tahu penyakit otoimunnya apa gitu ya. Jadi, jangan cuma saya penyandang penyakit otoimun tapi kita perlu telusuri yang jenis gimana nih. Karena penanganannya berbeda tiap penyakitnya pun. Ada 100 jenisnya dok ya, banyak sekali ya? Iya, lebih banyak. Oh, wow. Dan masih mungkin bisa bertambah dengan penelitian-penelitian ya kan. yang tadinya ternyata, oh ini ternyata merupakan penyakit otoimun juga bisa jadi ya. Jadi, otoimun itu semacam jenisnya ya? Jadi, itu banyak ada subsupply? Iya. Ada kayak lupus atau ya kayak tadi saya ada beberapa kan ada empat. Wow, oke. Nah, kalau penyakit otoimun ini bisa disebut dengan penyakit kronis dong? Ya, jadi ada yang akut tapi sebagai besar itu memang penyakit kronik. Dia itu lama tidak punya. Oh, jadi perbedaannya akut sama kronik itu apa? Kalau aku tuh ya dia bisa ada yang bisa sembuh sendiri atau dia memang cuma berusaha sebentar gitu kan bisa disembuhkan gitu kan. Jadi, dia bukan penyakit yang berlangsung lama. Nah, kalau ini kan penyakitnya tuh bisa berlangsung lebih dari 3 bulan kan gitu. Dan pemekan ini dikatakan belum bisa disembuhkan ya gitu. Yang kebanyakan, kebanyakan nih. Nah, jadi dia itu berlangsung lama butuh penggunaan, lama gitu. Namun, penyakit otoimun itu bisa dikendalikan dan sampai dikatakan remisi, yaitu penyakitnya udah nggak aktif lagi. Tapi kalau kita nggak jaga atau karena ada hal-hal di luar kendali, dia bisa aktif kembali gitu. Jadi, meskipun dokter atau teman-teman lainnya ada yang menghidap penyakit otoimun atau penyakit kronis ataupun penyakit akut, kita ini menurut dokter harus tetap menjalankan pola hidup sehat ya? Ya, betul. Baik kita orang sehat, ataupun kita memiliki penyakit, pola hidup sehat, itu bisa bermanfaat ya. Kalau untuk penyandang otoimun yang kronis seperti saya gitu ya, itu akan bermanfaat karena itu bisa membantu kita menjaga kualitas hidup, membantu juga untuk mengendalikan penyakitnya gitu kan. Terus kalau misalnya kita minum obat dengan menjaga pola hidup sehat, mungkin dosis obatnya bisa lebih rendah gitu ya. Jadi, itu tetap kita akan bermanfaat untuk kebugaran tubuh kita sendiri juga. Itu tetap walaupun kita sakit, kita berusaha menjaga pola hidup sehat. Oke, oke. Jadi, menurut dokter untuk memaintain keadaan tubuh kita meskipun kita menyebabkan penyakit yang kronis ataupun yang akut, sebaiknya semua aspeknya dijaga seimbang ya dok ya. Dan disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing begitu dok. Ya, jadi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Jadi, misalnya saya itu belum tentu pola yang cocok, pola sehat yang cocok untuk saya itu belum tentu cocok untuk orang lain gitu. Walaupun misalnya menghidap penyakit otoimun yang sama gitu. Karena kan kita masing-masing punya keunikan juga ya dari genetik dan lainnya gitu. Jadi, ya kita perlu memahami respon tubuh kita, memperhatikan respon tubuh kita, mengetahui keunikan kita masing-masing gitu. Supaya nantinya kita bisa menyesuaikan mendapatkan yang cocok untuk kita gitu. Jadi, apa namanya, apalagi kalau kayak saya nih ada lebih dari situ penyakit, ada juga penyakit yang bukan otoimun yaitu endometriosis. Udah juga ada beberapa komplikasi gitu ya, seperti darah kental gitu. Jadi, apa namanya kan saya perlu sesuaikan dengan kondisi-kondisi itu juga gitu. Dan orang lain yang penyakitnya sama kayak saya belum tentu komplikasi juga kayak saya kan jadi kondisinya kan berbeda gitu. Walaupun saya punya komplikasi ya tapi kalau saya tidak jaga pola hidup yang sehat mungkin bisa lebih parah kan gitu. Jadi, yang apa namanya bisa berbeda gitu pola hidup yang perlu kita jalani gitu. Walaupun ada yang secara umum kita ketahui bersama seperti tidak merokok, menjaga kecukupan air minum, menjaga kebersihan. Terus, kita berusaha lebih besar porsi makan sayur-sayuran, makanannya bervariasi, jangan konsumsi gula manis berlebihan. Seperti itu kan, kita udah ketahui bersama itu kita ikuti bersama ya. Tapi, lebih detailnya itu ya kita sesuaikan dengan kondisi dan keunikan kita masing-masing seperti itu. Nah, saya udah sekian lama jadi penyandang, selama-lama saya mempelajari ya pola hidup yang cocok untuk saya. Walaupun kemudian ke depannya kadang ada perubahan, penyesuaian kembali gitu. Tapi, saya tetap minum obat gitu. Saya tetap minum obat sesuai arahan dokter-dokter saya ya gitu. Jadi, semuanya itu seimbah. Saya berusaha jalan-jalan semuanya seimbah. Oke. Oke dokter, nanti boleh ya dok next time kita tanya-tanya lagi? Boleh, boleh. Kalau saya bisa simpulkan sekarang bahwa saya kali ini sedang berbicara-bicara dengan seorang dokter yang juga memang ambil S2-nya di Inggris ya dok ya? Iya. Untuk genetik, especially in genetik dan lebih spesial lagi dalam otoimun dan dok ya? Imunobiology. Imunobiology. Beda ya, yang pinter sama yang enggak pinter jauh. Well, anyhow. Tadi dari bicara-bicara kita bahwa kita belajar sedikit lebih untuk yang awam tentang otoimun itu sendiri. Lalu, itu juga bisa disebut tergantung jenis-jenisnya. Jadi, ada yang akut, ada yang kronis gitu. Tapi juga tidak melupakan bahwa meskipun kita juga ada dengan hidup dengan penyakit kronis ataupun akut, kita juga harus hidup yang menjaga pola hidup sehat dan juga pola hidup yang seimbang. Jadi, bukan hanya pola hidup sehat terus tiba-tiba tidak minum obat gitu ya dok ya? Iya. Jadi, kan itu kan multifaktorial otoimun jadi ada yang tetap perlu obat ya, tetap perlu obat. Betul, betul. Dan juga tetap berkomunikasi atau konsultasi dengan dokternya. Jadi, bisa obatnya berkurang, bisa obatnya menambah, mungkin ada new medicine, mungkin ada new approach. Itu juga harus tetap dikomunikasi dengan pihak-pihak yang memang dalam ahlinya ya dok ya? Iya. Kalau untuk pola hidup sehat kita, kita bisa dibantu konsultasi seperti dokter spesialis gizi, dokter ahli olahraga, cari yang cocok buat kita kan? Saya banyak tuh kenalan-kenalan dokter yang cantik tuh. Jadi, kenapa ya dok? Dia seperti cantik. Why? Oh, why? Why? Hmm. Oke dok, I hope you have a lovely Sunday. You too. I hope to see you soon. Bye. Bye. Thank you. You're welcome. Oke kawan-kawan, sekian dari saya. I hope I'll see you in our next video. Well, hopefully we can talk lebih banyak dengan dokter ahli ini. Mungkin kita lebih bisa sharing tentang penyakit autoimun itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Saya pamit dulu. Saya Iki. See ya. Bye.